Pembersihan untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza, Palestina, kita sudah tergabung bersama dengan Fikri Roviulhaq, Relawan Mercy Indonesia di Gaza. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Fikri. Waalaikumsalam, selamat pagi waktu Gaza, Mbak Ana dan Mbak Fena. Fikri, bagaimana kondisi Anda dan satu warga negara Indonesia lainnya di sana? Ya, Alhamdulillah, kondisi kami dalam keadaan baik ya, saya dan juga Mas Reza al-Dila masih mengungsi di tempat lokasi yang sama, di sekolahan pemerintah di sekitar rumah sekitar Eropa di kota-kota di Gaza bagian selatan. Dan memang di tempat kami berada pun memang tidak luput sebenarnya dari serangan-serangan di Israel, memang mereka sangat ingin sekali menyerang jalur Gaza bagian utara, Gaza tengah, ataupun Gaza sisi. Tapi mereka memang menyarankan bahwa atau memberikan informasi kepada warga jalur Gaza utara untuk mengungsi atau evakuasi diri mereka ke Gaza selatan. Tapi pada faktanya, yang terjadi di lapangan bahwa jalur Gaza bagian selatan, baik itu kota Rafah maupun kota Kondisi, tidak luput dari serangan Jionis Israel. Bahkan kami juga sudah mendapatkan informasi dari Kemenkes Palestina ataupun dari media lokal Palestina, bahwa sampai saat ini 25.600 ataupun 700 warga syahid akibat agresi militer Israel, di antaranya 11.000 adalah dari kalangan anak-anak dan juga 7.000 dari kalangan wanita. Dan juga terdapat 118 kalau tidak salah saya gambarkan, sudah bertambah yang tadi ini 117, sekarang 118 jurnalis yang syahid akibat agresi militer Israel ataupun meninggal. Dan juga terdapat 335 tim medis, baik dari dokter maupun dari tim evakuasi ataupun tim medisnya, yang meninggal akibat serangan agresi militer Israel. Dan kolom luka-luka juga sudah mencapai 62.000 lebih, 70% mereka didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Dan perlu kita tahu bahwa masih terdapat 7.000 warga yang masih di bawah puing runtuhan, ya memang proses evakuasi ini memerlukan waktu yang lama dan cukup berat, ditambah dengan kondisi yang masih sangat belum kondusif untuk para tim medis untuk mereka mengevakuasi jenazah-jenazah yang masih di bawah puing-puing runtuhan. Karena memang kalau tidak salah saya gambarkan dari kantor media resmi dari Palestina sendiri, terdapat 62.000 lebih rumah yang mengalami kerusakan, akibat agresi militer Israel mengalami kerusakan sebagian, dan terdapat sekitar 30.000 lebih rumah mengalami rusak total. Artinya sudah tidak bisa dihuni lagi oleh masyarakat Palestina. Dan terdapat 1,9 juta warga, artinya 85% warga Palestina yang ada di jauh Gaza ini, mereka sudah meninggalkan rumah mereka. Mereka mengevakuasi dari rumah mereka, dan mereka mengevakuasi ke tempat yang mereka anggap aman. Walaupun sebenarnya tidak ada tempat aman, walaupun ketika kita bertugas saat itu di rumah sakit Indonesia, kami menganggap saat itu rumah sakit Indonesia di Gaza Utara itu tempat yang aman. Namun seiring berjalan waktu, pihak militer Israel pun tidak luput membombardi fasilitas umum, salah satunya rumah sakit Indonesia itu sendiri. Dan saat ini dari rumah sakit Indonesia sendiri masih belum bisa beroperasi. Sangat disayangkan padahal rumah sakit Indonesia itu rumah sakit terbesar kedua yang ada di Gaza, ataupun rumah sakit terbesar yang ada di Gaza Utara. Sehingga rumah sakit ini sebenarnya sangat mumpuni untuk merawat korban-korban, baik korban meninggal, ataupun korban luka-luka yang ada di kota Betlahia, ataupun di jauh Gaza bagian utara. Serangan masih masif dilancarkan oleh tentara Israel. Kami tidak bisa membayangkan, Fikri, kondisi sana seperti apa. Tapi informasi sebelumnya, ini yang kami dapatkan bahwa saat ini di Gaza, Palestina, tengah terjadi krisis makanan. Seperti apa informasi yang Anda dapatkan, Fikri? Mungkin bisa digambarkan. Ya, memang seperti yang saya gambarkan tadi, terdapat 1,9 juta warga yang mereka meninggalkan rumah mereka. Artinya mereka mengungsi untuk kementara. Artinya mereka tinggal di tempat yang mereka anggap aman, baik itu di sekolahan PBB, atau sekolahan pemerintah, ataupun rumah sakit-rumah sakit di seluruh jauh Gaza. Akibatnya memang mereka tidak memiliki dapur, ataupun tidak memiliki kamar mandi yang cukup untuk mereka mandi, contohnya. Karena sampai saat ini kami terus berjudut untuk mencari air bersih, terutama air minum itu sendiri, karena memang cukup sulit. Karena tidak semua air bersih itu bisa untuk diminum oleh warga. Karena memang air minum di Gaza ini sudah terkontaminasi oleh gom-gom itu sendiri. Terus ketahui, saat ini sudah lebih dari 60 ribu atau 70 ribu ton bom yang sudah dijatuhkan ke jauh Gaza. Dan setengah bom tersebut disimbangkan oleh negara pamat saat begitu. Jadi sangat disayangkan sekali bahwa memang saat ini di jauh-jauh sangat banyak krisis. Terutama krisis panah atau emosi, ya ini sangat krisis utama. Dan juga, tidak lupa juga krisis ke rumah sakit kan jendungnya di rumah sakit-rumah sakit. Karena sampai saat ini rumah sakit yang masih beroperasi hanya kurang dari 38 rumah sakit tidak berhenti beroperasi. Bayangkan saja, langkah yang beroperasi ini sedikit kaya. Yang ada juga, saya sedangkan, korban-korban juga terus berjatuhan, terus berbatangan ke rumah sakit-rumah sakit. Sehingga rumah sakit yang masih beroperasi, yang jendungnya sedikit ini, yang juga mereka kewalahan untuk menangani korban-korban luka. Dan masih terbanyak juga penanganan-penanganan medis yang tidak menggunakan obat virus itu sendiri. Karena obat-obat sudah habis, sudah krisis yang ada di rumah sakit-rumah di jauh Gaza. Terima kasih, bantuan-bantuan sama pihak John Israel masih perlu dibatasi, yang masuk ke kota Rafa, yang masuk ke Ujah Gaza melalui perbatasan Rafa. Baik, baik. Fikri, kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di sana. Kami hanya bisa berdoa, semoga Anda selalu selamat dalam lindungan Allah SWT. Selamat siang, Fikri. Sehat selalu. Amin.